Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video Ngulik Saham Profita Institute. Pada pagi hari ini, selasa 27 September jam 6 pagi, masih pagi, kita akan ngulik saham Pegas. Ngulik saham Pegas ini karena ada yang komentar di channel ini, dia minta dikulik saham Pegas. Pegasnya dong, bos, gitu kan. Oke, biasanya orang yang tanya begini karena dia bukan karena naksir, tapi biasanya karena dia punya barang, terus kemudian minus dan khawatir. Makanya mari kita kulik lebih lanjut saham Pegas ini. Sekedar informasi, saham Pegas ini juga sudah pernah masuk ke channel YouTube Profita. Mari kita lihat, teman-teman. Nah, ini adalah kulik saham Pegas di channel YouTube Profita, disebutkan tanggal 1 September. Meski sudah muncul sinyal jual, saham ini jangan dilupakan sudah perfect uptrend. Apa yang saya maksud sinyal jual di situ dan masih perfect uptrend kah? Mari kita kulik lebih lanjut saham Pegas ini, teman-teman. Nah, jadi tanggal 1 September, kenapa kita bilang sinyal jual? Karena ini pada tanggal 1 September ini, dia sudah lepas Bollinger dan Merah 2 berturut-turut. Makanya tanggal 1 September itu kita sudah bilang bahwa ini sudah muncul sinyal jual. Kemudian sekarang turun bahkan kemarin gap down, gitu kan. Mari kita kulik lebih lanjut saham Pegas ini. Kemudian kalau sudah punya apakah harus cut loss dan seterusnya, kita akan bahas lebih lanjut di ngulik saham kali ini, teman-teman. Sekedar informasi, kita kulik dulu seperti biasa, zoom in, zoom out. Kita akan tahu bahwa saham Pegas ini beberapa kali membuat gap. Kalau kita perhatikan ada banyak gap di sini. Misalkan ini dari tanggal 7 Juli sampai 8 Juli, gitu kan. Ini gap tapi kemudian ketutup, gitu kan. Ada gap di sini. Kemudian ada gap lagi, kalau kita perhatikan ada gap lagi di... Ada gap lagi di 10-9 Juni sama 11 Juni. Kemudian ketutup juga gap-nya. Kemudian ada gap lagi di 5-10 Mei, gitu kan. Ini kemudian ketutup lagi. Kemudian ada gap lagi di tanggal 4-12 April. Gap lagi di tanggal 9 April dan semuanya ketutup. Jadi April ada gap, dia ketutupnya di tanggal Oktober, gitu kan. Sekian bulan kemudian. Kemudian ada gap lagi, ini ada gap kecil. Ini ada gap tanggal 4 Oktober 2021, gitu kan. Ada gap kecil di sini, gitu kan. Dan ketutup di bulan Desember. Jadi saham Pegas ini memang banyak gap, teman-teman. Ini kalau kita perhatikan, chart-nya itu memang banyak gap. Dan kalau kemarin bikin gap, gitu kan. Ini mungkin bikin panik, gitu kan. Bikin panik, gitu. Karena minusnya dalam banget kemarin. Hampir 5 persen, gitu kan. Tetapi yang menarik, pada saat kemarin itu ada gap, itu doanya nggak menakutkan. Mari kita lihat doanya pada tanggal 26 September, teman-teman. Di Pegas tanggal 26, kita cek asingnya. Asingnya memang topnya ada distribusi, tetapi top 3-nya dia masih akumulasi, teman-teman. Kemudian perhatikan, ada CS beli 26 miliar tanpa jualan. Jadi kemarin pada saat minus 5 persen, itu asing ada yang beli sampai 26 miliar, gitu kan. Kita lihat all-nya. Nah, kita lihat all-nya. Ini memang top 3-nya dia ada distribusi, gitu kan. Dan jumlah sekuritasnya juga ini distribusi. Tapi asingnya masih menarik. Jadi kalau kita perhatikan pada saat gap kemarin, teman-teman. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang menakutkan. Tetapi kalau kita perhatikan dari, apa namanya, bowlingernya, perhatikan, bowlingernya kemarin sudah nyentuh bowlinger bawah. Ini artinya bahwa saham Pegas ini masih akan mengalami penurunan. Perhatikan pola-pola sebelumnya, Pegas ini kalau nyentuh bowlinger nggak cuma sehari, teman-teman. Tapi ini ada 4 hari, ini 3 hari, gitu kan. Ini ada sampai 5 hari juga, gitu kan. Jadi polanya si Pegas. Bahkan secara umum disebutkan kalau suatu candle itu nyentuh bowlinger bawah pertama, hari pertama itu dia masih akan mengalami tekanan jual. Masih akan turun, teman-teman. Kita perhatikan dari moving average-nya, maka penutupan kemarin ini ada di area MA60. Sementara posisi MA20-nya masih ada di area MA60. Nah, jadi sekarang kita lihat nih doa pada saat dia turun. Pada saat dia turun dari sini deh, pada saat dia turun dari sini, tanggal 8.30 ada apa? Karena sebelumnya sudah kita cek, sekarang kita cek pada saat dari 1 September ini. Ternyata dia all-nya dia netral, netral distribusi, distribusi kecil, gitu kan. Kemudian asingnya kita cek, asingnya juga distribusi, tetapi ada yang menarik. Dua, yang pertama itu LG. LG dia beli tanpa jual 15 miliar. Kemudian MG dia beli bulat 70 ribu, jualannya 15 ribu juga bulat, gitu kan. Jadi ini juga menarik. Jadi memang doanya ini menurut saya pada saat turun dalam sedalam ini, dia nggak ada yang menakutkan, gitu kan. Memang distribusi, tapi bukan distribusi yang masif sekali. Nah, kesimpulannya adalah bagi teman-teman yang sudah punya Pegas, bagi teman-teman yang sudah punya Pegas, mau gimana nih, gitu kan. Apakah ini langsung di cut loss, gitu kan. Ya, kalau nanti dikit-dikit cut loss, duitnya lama-lama habis. Oleh karena itu, itulah pentingnya money management, teman-teman. Jadi kalau beli di awal itu nggak langsung all-in, gitu kan. Teman-teman, kalau sudah punya, sebaiknya jangan langsung cut loss. Kenapa? Kenapa stokastiknya hari ini sudah, stokastik itu sudah di area 26. Meskipun belum ke bawah 20, tapi ini sudah kategori murah. Dan dia ada utang gap. Utang gap di 1781. Tadi sudah kita bahas di awal bahwa Pegas ini memang rutin ngadain, rutin punya gap up, gap down, tapi selalu ketutup. Jadi kita masih ada harapan saham ini akan ketutup di 1700, gitu kan. Nanti harapannya balik ke situ. Meskipun beberapa hari ke depan dia masih akan ada potensi untuk turun dalam karena stokastiknya belum di bawah 20, barunya tuh Bollinger bawah, gitu kan. Apakah harus average down, gitu kan. Jangan juga, gitu kan. Jangan juga. Tunggu nanti pembalikan arah. Jangan langsung menangkap pisau sudah jatuh. Ini ada MA 120 nih, di area, MA 20-nya itu ada di area 1630-an, gitu. Jadi masih ada potensi sampai ke sana, gitu kan. Ada potensi sampai ke sana, gitu kan. Tapi selama tidak jebol, kalau menurut saya selama dia tidak jebol ini, kita selama dia tidak jebol ini, teman-teman, jika dia jebol 1600, ini menurut saya masih adalah potensi untuk kembali menutup gap di 1700, itu dalam waktu dekat. Jadi demikian kulit-kulit saham tentang Pegas. Average down-nya kapan, gitu kan. Teman-teman saat average down, nanti tunggu sinyal beli. Sinyal beli itu bisa nanti, apa namanya, ACE-nya, kemudian lepas Bollinger bawah dan Ijo pertama, itu bisa jadi sinyal beli. Sekarang pembalikan arah, tunggu stokastiknya ada di bawah 20, gitu kan. Itu untuk nanti average down. Dan bagi teman-teman yang mau beli saham Pegas pun, saya sarankan sama, kita ada potensi untuk nutup di 1780-an ini, tetapi jangan belinya, jangan sekarang, jangan tanggal 27 September, tapi tunggu dulu saat dia ada pembalikan arah, karena dia baru nyentuh Bollinger pertama kali, sehingga dia ada potensi untuk terus turun dalam. Demikian bahasa tentang Pegas ini, jangan percaya mentah-mentah apa yang saya sampaikan, perhatikan disclaimer ada di akhir video ini. Bagi teman-teman yang ingin kelas privat di Profita, ini informasinya. Saya akan share informasi tentang kelas privat Profita dulu, teman-teman. Jadi inilah kelas privat Profita, di mana kelas ini cocok bagi siapa saja, bagi yang masih pemula, yang masih nol putul, maupun yang sudah trading, tapi belum nyaman, masih sering cut loss, dan seterusnya. Kelas privat di Profita ini membahas, mulai dari definisi saham, teman-teman. Jadi definisi komsyarki, risk reward, dan seterusnya. Tipikal trading yang cocok dengan aktivitas, dan seterusnya. Kemudian juga ada materi inti, meliputi dari pertanyaan, lima pertanyaan dasar, yaitu beli saham apa, kapan beli, kapan jual, berapa harga beli, berapa harga jual. termasuk juga ada materi tentang money management, dan skil logis trading. Jadi kelas privat di Profita itu sangat lengkap, materinya mulai dari nol, sampai mampu melakukan analisa hingga cuan. Kenapa privat di Profita? Karena yang pertama, bahasanya disampaikan dengan bahasa-bahasa sederhana, istilah-istilah yang membumi, bukan pakai bahasa langit yang nggak dinengerti. Jadi mudah dipahami oleh siapa saja. Yang kedua, waktunya fleksibel dan one-on-one. Ini yang menarik, dan kayaknya nggak ada di kelas lain, selain Profita, waktunya fleksibel dan one-on-one. Artinya, satu peserta itu satu mentor. Nanti teman-teman bisa janjian nih sama mentornya. Kapan kita mau mentoring nih? Jadi sangat cocok bagi teman-teman yang sangat sibuk. Yang ketiga, materinya berupa video yang mana video ini bisa diulang-ulang. Sehingga teman-teman kalau lupa, tinggal kulit-kulit lagi videonya, kemudian dipelajari lagi. Dan yang keempat, ini juga menarik, ada rekaman sesi mentoring. Jadi pada saat mentoring, itu akan direkam, dan rekamannya diberikan kepada peserta. Sehingga teman-teman nanti kalau lupa, tinggal dikulit lagi kemarin, ah ya masalahnya ya, kenapa ya? Saya belum jelas ya. Nanti itu bisa dikulit lagi dari rekaman sesi mentoringnya itu. Dan yang paling menarik, adalah nomor lima dan nomor enam ini, yaitu peserta dijamin bisa melakukan analisa hingga cuan. Kalau nggak sampai bisa melakukan analisa hingga cuan, uangnya akan kita kembalikan 100% utuh. Menarik bukan? Dan fasilitasnya juga nggak main-main, teman-teman. Yang pertama, free join channel rekomendasi saham harian profita. Tadi yang ada di awal video ini. Jadi teman-teman nanti bisa masuk ke channel itu free, nggak ada biaya lagi, dan memang channel itu khusus untuk alumni profita. Teman-teman nanti bisa ngulik-ngulik saham yang sudah dikulit sama tim profita, tinggal dianalisa sedikit, kemudian disuaikan dengan tipikal tradingnya. Enak bukan? Yang kedua adalah free join live trading profita. Jadi profita itu ada event live trading di jam bursa, yang mana teman-teman nanti bisa ikut dan bertanya bagaimana sih nganalisa saham di saat jam bursa sedang berjalan. Asik banget. Yang ketiga, free konsultasi personal dengan tim profita. Dan ini kayaknya nggak ada di tempat lain. Jadi teman-teman nanti bisa jabri langsung dengan mentornya bagaimana analisa saham ini, saham ini potensinya gimana, dan seterusnya bisa jabri-jabri langsung. Yang keempat, free update materi baru bilang ada. Jadi teman-teman jangan khawatir, di profita itu bayar sekali untuk seterusnya. Profita sudah ada sejak tahun 2016. Tapi privat online ini ada sejak pandemi tahun 2020. Oke, yang kelima adalah free join ruang diskusi profita, yaitu adalah grup alumni profita, yang mana teman-teman nanti di situ bisa tanya-tanya, bisa diskusi dengan sama trader alumni profita. Menarik bukan? Apabila teman-teman tertarik, silakan kontak nomor 08203-789-5928. Demikian informasi tentang kelas privat profita, teman-teman. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.